Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin wassalatu wassalamu ala nabihina Muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in al-ma'ba'at Mari kita simak video berikut ini dulu-dulu ya persepsi mbak puput terhadap Islam itu kayak apa sebelum mengenal Islam dulu sebelum mengenal Islam jujur ya Ustaz ya dulu saya taunya itu kan Islam orang teroris yang teroris sering membunuh orang-orang-orang apa namanya itu orang-orang kenapa bombali apa ya dulu itu pokoknya setahu saya waktu kecil saya kecil teroris suka membunuh orang kecil waktu itu bagaimana dulu ceritanya mbak puput menemukan Islam waktu itu saya kan sehabis di Senopo sekolah dulu sekolah satu sampai kelas lima kelas empat itu di SDK Santo Vincentius Surabaya tidak terus saya mengikuti Nopo orang kedua orang tua pindah di Sidorjo itu akhirnya pindah ke sekolah biasa SDN Medaeng tiga terus itu lihat teman-teman yang mayoritas beragama Islam dan saya beragama Katolik sendiri itu penasaran teman-teman ngaji teman-teman membaca Al-Qur'an dengan saya kan tidak tahu menauni tentang agama Islam dan Al-Qur'an itu sendiri akhirnya saya timbul rasa penasaran rasa nyaman mendengarnya apa sih itu kok bisa baca Al-Qur'an apa sih itu apa namanya bahasa apa huruf apa itu akhirnya saya tanya ke teman-teman yang lain kamu baca apa sih gitu baca Al-Qur'an Chris ngetan terus akhirnya itu gimana caranya bisa membaca Al-Qur'an ya ngaji di TPA di mushollah sama Ustadz tapi harus Nopo beragama Islam dulu gimana caranya agama Islam terus teman-teman tanya aja ke Bu Arni kan waktu itu masih kecil-kecil akhirnya saya tanya ke guru agama Islam namanya Bu Arni Bu gimana ya caranya biar bisa membaca Al-Qur'an ya belajar di TPA di masjid tapi harus beragama Islam tapi kalau misalnya pengen mengikuti teman-teman meskipun nggak pengen masuk Islam nggak apa-apa ikut-ikutin aja kalau pelajaran nggak usah keluar kelas cuman akhirnya saya kan pengen lebih mendalami lagi akhirnya saya matur ke mama pertama itu mah boleh enggak mah Cece apa namanya pindah ke agama Islam aku kok pindah agama Islam kok dimarahin papa loh secara papa itu sangat fanatik dengan agama Katolik akhirnya Hai selang besoknya besoknya saya ngomong ke papa apa aku pengen pindah agama Islam boleh nggak nggak boleh kamu tuh masih sekolah minggu dan lain-lain lain-lain gitu nanti kalau kamu dilokno sama saudara-saudaranya apa apa sih malu gitu akhirnya itu saya tetap merayu Mama aku pengen rumah aku pengen belajar Al-Qur'an mah itu aku pengen 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 beli apa jilbab mah gitu ya weslah terserah Cece sudah gede terus gimana cara nih akhirnya itu ada teman yang temen kecil teman bermain tuh masih tahu namanya Mbak Har Mbak gimana Mbak Ustada ngaji ngaji di TPA gimana nih aku pengen masuk agama Islam tapi sudah menyetujui aku pengen masuk Islam aku pengen apa mengucapkan kalimat jahadat akhirnya dikenalkan sama Cak Ipin waktu itu itu Cak Ipin Ustadzian biasanya imami masjid di dekat rumah akhirnya sore saya naik sepeda ontel sama adik saya berdua tuh ke musholat tersebut akhirnya mengucapkan kalimat jahadat berdua Ustadz akhirnya besoknya itu ya bisa ikut ngaji ya ngaji di TPA itu ikra satu paling gede sendiri akhirnya itu kan saya agak malu ya akhirnya sama-sama di privatin di rumahnya Ustaza apa kemudian reaksi keluarga setelah Mbak di rumah puput berisi ya kalau dari keluarganya papa tentu kamu kok kayak gini seh put jauh-jauh nginek loh anak epeng belum melebu Islam karena saya kan panggilnya Cina ya di keluarganya anak epeng belum melebu Islam ya apa saya puput iku gini 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 akhirnya saya waktu itu udah males ke rumahnya Oma kan setiap minggu kan emang sekolah minggu diantar ke sana akhirnya karena saya dikata-katain sama sepupu-sepupu saya di rumahnya Oma aku akhirnya setelah selang saya sudah mantap saya enggak malu akhirnya malah saya berdebat tentang Islam itu sendiri aku agama Islam enak kok aku mantap kok kenapa kenapa dengan agamaku akhirnya saya selalu berdebat tentang itu sama sepupu-sepupu saya menjawab dulu saya nggak berani karena saya malu kamu tuh gini 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 aku kan yang namanya anak kan di kata-katain sama misalnya ada lima sepupu saya banding satu adik saya kan masih kecil waktu jadi adik saya diem aja ngikutin cece kok gitu tapi akhirnya saya berani ini agamaku lapo agamaku Islam api kok gitu sejauh apa reaksinya papa papa itu ya enggak terlalu marah cuman tuh kayak kecewa gitu Ustaz kok kamu itu dari apa dari keluarga seperti ini kok masuk Islam cuman aku ngasih pemahaman Pak cici sudah besar kan aku pengen menentukan pilihanku sendiri masuk nggak boleh sih Pak gituin daripada aku masuk Katolik tapi aku enggak tahu apa namanya itu enggak apa namanya itu gimana ya enggak enggak apa enggak mantap pun apa akhirnya saya masih tahu belajar puasa seolah laki-laki papa akhirnya mengalir itu akhirnya papa enggak papa cuman papa enggak bisa untuk pindah ikut agama Islam menghargai menghargai tapi nggak bisa ikut enggak jadi tidak ada misalnya apa di musuhi enggak ya enggak cuma di musuhi mungkin sepupu-sepupu yang kecil-kecil itu sama Oma si Oma cuman jangan ngata-ngatain gitu Ustaz kamu kok pindah seperti ini sih gini-gini dosa loh kamu kamu gimana gimana pokoknya seperti itulah cuman saya akhirnya dari pertama saya makwa kayak malu merasa Ya Allah kenapa kok giniin tapi akhirnya saya ya biasa akhirnya berdebat tentang agama lalu setelah melakukan perbandingan apa bedanya Pak Hai melakukan perbandingan dari ya apa bedanya katoli dengan Islam setelah punya saat itu kan saya tahu nih ayat-ayat di Alkitab itu kata-katanya kayak apa ya pokoknya itu Allah 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 Bapak kami pokoknya itu mereka tuh Allah itu eh Bapak itu punya Allah berarti kan Bapak kan Yesus tapi kok punya Allah berarti kan Tuhannya ada dua seharusnya kan Tuhan cuman satu sedangkan di Islam kan saya diajarkan Allah Allah itu satu Esa kok disana kok Bapak Bapak itu ada Allah Allah Tuhanku Bapak Allah Tuhanku berarti kan kok agak kok Tuhannya dua saya ganjilnya sih itu Ustadz kok gini ya kok gitu ya sedangkan Alkitab itu ada yang menyerupai kata-kata di Alkitab itu ada yang menyerupai di Alquran tapi tuh apa sebenarnya Alquran itu gimana ya kata-katanya pokok ini hampir sama cuman yang di Alkitab itu ada yang sesuatu yang ganjil tentang Tuhannya itu lho Ustadz konsep ketuhanannya ya konsep ketuhanannya ya konsep ketuhanannya membingungkan akhirnya saya baru tahu Oh ternyata Bapak itu Yesus Yesus itu ternyata Nabi Isa ternyata yang diselep itu kan dari saya waktu masuk Islam ternyata yang diselep itu bukan Nabi Isa sedangkan yang diselep itu sedangkan itu kan sahabat dari Nabi Isa tersebut oh gitu iya iya akhirnya saya di sini jadi kasih tahu sama Ustadz teman-teman yang paham itu oh gitu ternyata yang dia selat itu yang selama ini saya sembah itu bukan Tuhan melainkan dia itu sahabat Nabi oh akhirnya saya tahu ya akhirnya saya sebenar aku dengan pilihanku ini aku sebenar akhirnya saya ya sedikit-sedikit saya waktu lurus diri DM saya itu yang ngomong sama teman-teman ya ada wadah-wadah kecil lah Ustadz Masya Allah oke tentang cinta kalau teman-teman enggak masalah ya teman-teman teman-teman lama yang ketika Mbak Bukut Ikrat tinggalkan saya oh ya kalau lingkungan baru ya di lingkungan baru jadi enggak relatif enggak punya teman gitu ya teman-teman saya kan di yang dibaharukan juga mayoritas Islam ya setelah berislam gimana rasanya waktu bahagia banget Ustadz bahagia nyaman pokoknya berbeda lah gitu saya belajar puasa puasa itu langsung kek puasa itu langsung puasa maghrib cuman ya kadang-kadang bolong-bolong puasa nopo puasa beduk cuman ya sama belakang ayo 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 ceh puasa maghrib nyoba akhirnya saya tertantang puasa maghrib tuh di kelas 6 di kelas menampak selislima kan saya kan puasa masih duduk itu akhirnya kelas 6 puasa maghrib pada saat itu saya kan masuk islam itu juga saya beli baju sama adik di pasar karena emang bener-bener pengen nyoba nopo nyoba pakai jilbab Rasa nyaman bahagia tadi itu didapat begitu setelah masuk islam atau setelah melalui proses panjang prosesnya panjang saya itu kan setelah saya kan waktu itu katolik mendengar Al-Quran itu merasa ada yang berbeda dari hati saya kok aku nyaman ya aku lebih mantap ya dengerin aku lebih kayak ngerasa ada sesuatu yang berbeda kayak gitu akhirnya selama berproses itu saya mantap dan akhirnya saya menemukan kebahagiaan kebahagiaan menurut saya ya kebahagiaan dunia saya sendiri itu akhirnya saya apalagi saya pindah ke apa apa itu mengenal dari rumah dinah teman-teman yang baru itu ya kayak menemukan harta kamu itu ilmu-ilmu yang baru hal-hal yang saya sebelumnya saya nggak tahu akhirnya saya tahu akhirnya saya bisa ngomong sama teman-teman sayang mungkin yang ada teman-teman yang belum berjilbab saya punya ilmu baru oh ini loh kamu nggak kamu harus pakai jilbab nih ini ada dahlilnya dengan saya kan dulu waktu katolik itu tidak ada dahlil seperti itu maksudnya itu makan babi makan babi kok dibulahi mana dahlilnya kan tidak ada dalam Alkitab itu sendiri gitu Ustadz tambah larangan yang ditemukan pemahamannya saya ya kurang lah pokoknya menurut saya tuh dahlilnya di kayak misalnya makan babi kayak tentang Allah itu eh Bapak itu punya Allah itu kok duannya dua mereka tidak bisa menjelaskan tentang tersebut maksudnya mesti menyangkal tapi tidak ada dahlil yang sohih gitu loh Ustadz menurut baga mereka aku oh iya jadi saya mantap nih sama Islam lebih mantap lebih mantap demikian untuk video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like share dan subscribe channel ilhamtv wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati